Assalamualaikum, pada posting kali ini saya menyajikan salah satu ibu kota kabupaten di Kalimantan Timur Bagi yang ingin tahu bagaimana kota Tanah Pasir, ayo ikuti perjalanan berikut ini Tanah Grogot merupakan salah satu jalur alternatif ketika saya melakukan perjalanan dari kota Balikpapan menuju Kalimantan Selatan Posisi Kabupaten Pasir ini dilintasi oleh jalan arteri primar yang menghubungkan antara provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan Ada dua rute jalan darat yang bisa dilalui dari Kaltim ke Kaltal Rute pertama dari penajam pihak kota Tabalong Lewat jalan ini kita akan bertemu dengan tikungan, tanjakan, turunan tinggi dan tajam Alternatif kedua dari penajam pihak tanah Grogot lalu ke Batu Lejen Jalannya juga bagus tapi agak jauh dan sepi Nah ini sudah memasuki kota Tanah Pasir, ibu kota dari Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur Indonesia Sebelumnya nama ibu kota Kabupaten Pasir ini adalah Tanah Grogot Luas Kabupaten Pasir ini sekitar 11.000 km Sangat luas ya Dan kabarnya beberapa kecamatan di Kabupaten Pasir ini akan membentuk daerah otonom baru Yaitu Kabupaten Pasir Selatan Rata-rata semua kota Kabupaten di Pulau Kalimantan ini hampir sama Dalam keadaan proses berkembang Objek wisata di Kabupaten Pasir ini banyak Museum Sadurengas, Pantai Pasir Mayang, Kampung Wanawani, ada juga Kimilau Pondong dan masih banyak yang lainnya Nah begini kondisi ruas jalan di dalam kota sangat luas ya Jadi kalau Anda melakukan perjalanan dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Selatan Yang butuh waktu kira-kira lebih 15 jam Tanah Grogot bisa jadi pilihan tempat bermalam dan berwisata Muzik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton